Jadi tuh kamar gua di depan itu langsung kayak jalan gitu tuh Dimin dulu, gak lama kemudian ada lagi begitu Eh anjir, semalem gua mimpi diliatin sama none Belande Eh anjir serius, gua langsung ngomong gitu Anjir gua juga sama, sama baju biru gak gua ngomong gitu Dia berdiri doang diatas kasur begini ngeliatin kita bertiga doang Terus dari situ pas aku liat ke kulkas lagi, dia udah mada paku Jadi adek aku tuh rambutnya dikunci begini, kayak cepol gini loh Cepol gini, terus dia gini Ini kayaknya gak beres deh nih Bukan ibu-ibu biasa yang lagi ngobrol nih kayaknya Tiga kali ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmareside Testi Misteri Yang pasti kita bakalan ngobrol-ngobrol Cepetaran cerita-cerita serem sama bintang tamu malam hari ini yang sudah ada di studio Nightmare Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini Dan ingat, jangan nonton Nightmareside Testi Misteri ini sendiri ya Terima kasih Dan hari ini kita kedatangan Stereo World Wuuu Wuuu Apa kabar teman-teman Stereo World Hai Lagunya sering banget dikuter loh di Arda Terima kasih kak Terima kasih ya Kita juga kayak pernah ngobrol juga sebenernya ya Waktu itu siaran kita di BCH waktu itu Di pinggir jalan sore-sore Oh iya Di Bandung Kreatif ya? Iya Bandung Kreatif HAL Nah itu waktu itu aku siaran Tapi kalau sekarang mungkin ceritanya yang serem Boleh Pengalaman-pengalaman serem mungkin dari tiap-tiap Soalnya Stereo World ada Yang ngalamin Tapi sebelumnya Penakut gak sih kalian? Gue Gue Enggak sih gue berani Apa itu? Kalau Takut sama gak suka tuh beda Misalnya kayak Gue gak suka nonton video Bukan berarti gue takut Iya 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 Oh gak suka Oke Tapi ada yang sensitif Ada yang sensitif Yang kayak Kalau kemana-mana kayak sering banget Aku Kalau caranya enggak 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 Serius lu? Enggak 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 gue aja liat itu yang takut Yang ini? Iya semuanya Oke Oke Siapa duluan yang mau cerita nih? Mas Susa Mas Susa Yang 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 bener serup Oh iya boleh Boleh Berarti semuanya punya pengalaman ya Oh gini Ada ya Gini Yang itu mana sih? Hahahaha Begitu 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 Ke-item VB Ketamu Ketamu Begitu Tidak ada perbedaan Se Nggak ada perbedaan Eluduh Oh udah Oh sama sama Ayo udah Mas serang sekali Belah 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 Gimana ya harusnya Komedi Serem ya Di rumah sendiri sebenernya Di rumah sendiri Karena kan rumah itu kan kebagi dua ya Jadi orang tua di sebelah kanan Terus gue yang di sebelah kirinya tuh Jadi di pavilion itu gue sendiri gitu kan Oke itu kepisah sama kayak taman gitu Kepisah Kepisah gitu kan Nah kebetulan Karena gue baru tinggal situ Baru sekitar dua tahun Jadi tuh Kamar gue Di depan itu langsung kayak jalan gitu tuh Langsung jalan raya aja Jadi gak ada Maksudnya gak ada taman yang gede gitu Gak ada gitu Jadi langsung 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 kamar gue gitu kan Kita tiga minggu yang lalu deh gitu kan Masa baru ya Maksudnya Gak tau itu memang orang beneran Atau memang di iseng atau gimana Gak tau Tapi itu bener-bener yang sekitar jam sengat 3 pagi gitu Pintu Pintu itu bener-bener gedor-gedor gitu DOR 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 Maksudnya manusia apa ini Sangat 3 pagi itu seperti itu Dia ngomong ngapain Sangat 3 pagi GoFood kali GoFood Kemudian begitu lagi Sampai akhirnya ilang itu lu dimin berarti Sempet Sempet bangun Ya sepet berdoa lah Berdoa Akhirnya Demin dulu Gak lama kemudian Ada lagi begitu Sampai next daynya sempet ada beberapa kayak gitu juga Tapi akhirnya yaudah Dan itu selalu di pintu itu mulu Bukannya di jendela apa gitu Di pintu gitu Minta tolong kali Tolong Gak tau ya Udah gitu pas lagi di gedor-gedor gitu Terus gue sempet ke depan Ngintip gitu kan Ya Gak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Tapi sempet Gak ada apa-apa aja gitu Kosong aja Kosong aja Berarti selama 2 tahun Lu tinggal situ Baru kejadiannya 3 minggu yang lalu Sebenernya sih banyak ya Tapi Kayaknya itu yang udah ultimate nya gitu kan Yang paling-paling Kayak misalnya gue dibisikin gitu kan Sering-sering Tindihan gitu Tindihan sih enggak Tapi kayak dibisikin aja gitu kan Dibisikin Pinjol-pinjol-pinjol gitu Gak 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 Itu serem sih Itu serem Itu serem Itu serem lah ya gitu ya Saya tidak pernah ada seriba sama gitu-gitu kan Jadi gak Dibisikin Sering Tapi gue gak yang Mikirin lah Ah bodo amat lah Namanya di rumah sendiri kan Oke Tapi kalo udah ada kayak Ini kan udah bener-bener yang fisik gitu kan Diar-diar kenceng kayak itu kan Diar-diar demo-demo Takutnya disuruh demo gitu kan Iya Luar-luar Pindah-pindah Ini sudah di Oke Ya paling Ya itu-itu aja sih sebenernya sih Oke Tapi itu Kalo ngomongin suara Si emang Lebih serem ya Karena kita berimaginasinya Iya Ke apaan nih gitu Ke oeng gitu Uy Uy Yang cerita gue yang dek dekas Se Sunda nge Iyu wilayah air Ah Hehehe Siap main Gua renar sama nih Iyu imang Oke Siap menarik Ya itu Segelintir dari gua lah Tinggal tiga Kerabat-kerabat ini aja gimana Oke oke Next Siapa nih Udah Ya udah urutan lah Udah urutan Sama cerita-cerita Serem Karena mungkin gua Ga terlalu mikirin Cuman yang masih gua inget Dari dulu sampe sekarang Cuman satu Dulu waktu Tahun berapa ya Kira-kira 2006 2006-2007 Masih kerja di distro lah Dulu kan kalo event tuh Suka ada Kikfest gitu Oh iya Jogja Di Bandung kadang di Jogja Kikfest kalo muter-muter juga tuh Waktu itu di Jogja Terus kondisi nampil distro Ya ibaratnya kita Jalan naik mobil sendiri lah Grand Max Nyampe sana Loading barang Semua segala macem Udah beres Kita nyari hotel dong Budget Tau sendiri ga seberapa lah Ibaratnya yang penting bisa tidur kan Kita tidur Dapet hotel tuh Jogja Gua ga tau ya Lupa nama hotelnya Yang pasti bukan hotel bagus kayak Hotel Jogja kan mahal Walaupun itu udah terkenal angker Tapi kan emang esensi yang dikasihkan Emang kayak gitu Ini bener-bener emang Hotel senemunya Dulu juga belum ada Belum terlalu kenal sama apa ya Kayak airbnb gitu-gitu kan Kita belum terlalu pake lah 2000 Jadi dateng maksudnya Wah ini kayaknya nih Kosong sih Kayaknya murah nih Kayak semalem cuman berapa gitu Kedapet Disitu Dapet kamar nih pokoknya nih Paling punya Itu gua ke kondisi bertiga Gua ada sama dua temen gua Nah terus Udah tidur di kamar Kita kan Emang kondisi lumayan Emang namanya Kayak rumah sih Bukan lebih kayak hotel sih Masih kayak rumah Iya kayak rumah cuman pintunya banyak lah Terus gak tau kenapa nih kayak Ini kan hotelnya sebenernya gak terlalu rame Mobil-mobil juga gak ada Beberapa doang Terus pintunya ada banyak Terus kenapa kita dapetnya tuh Agak mojok lah gitu ibaratnya Ya itu karena mungkin Kenapa harus di kamar yang itu ya Iya kenapa harus di kamar yang itu gitu Apa yang sini penuh Apa gimana gak tau lah Gak tingkat juga Emang beneran rumah banyak pintunya aja Tidur disitu Kan mikirnya emang gak mikir apa-apa lah Ya udah lah santai lah Orang bertiga ini tidurnya juga Udah tidur Bangun pagi kan Bangun pagi tuh sepet Disana tuh gak ada breakfast lah Ibatannya sama waktu lagi gitu kan Kita cari makan di luar Kita cari makan di luar Tidur biasa Gak ada kondisi apa Malam gak ada yang gangguin Gak ada apa segala macem Terus tiba-tiba Mulai dari Dari temen gue dulu Eh anjir Semalem gue mimpi Diliatin sama nonnya Belande Eh anjir serius Gue langsung ngomong gitu Anjir gue juga sama Sama baju biru gak Gue ngomong gitu Iya anjir pake baju biru Gue di atas kasur begini Terus temen gue satunya ngomong Rambutnya di kuncir dua Iya bener anjir Semuanya sama Sama mimpinya tiga-tiganya Rending gue Kelar langsung Wah bisa Check out langsung Check out check out Kita tidur di mobil Tidur di mana aja lah bangke Itu sama semua ya Sama mimpinya Padahal kayak cuman Gak ada Gak ada kejadian apa-apa ya Dateng udah capek kan Loading Mandi Tidur Standart gitu Yaudah biasanya Mandi juga gak digangguin Gak ada apa biasa aja biasa Oke Tidur gak biasa Tidur nyaman udah bangun pagi Yuk Makan dulu baru ke event gitu Ke lokasi Udah Mas makan biasa anjir tancerita Ternyata mimpinya sama anjir tiga-tiga ya Tapi di mimpi itu Dia cuman diem aja Diem di atas kasur Maksudnya kita tidur bertiga Dia berdiri doang di atas kasur Atau begini ngeliatin kita bertiga doang Dan tiga-tiganya sama Mimpinya kayak gitu doang Aduh maras banget Oke Berarti Kayak misalnya lo bertiga lagi tidur Di isosokinnya emang ada Terus kayak masuk ke semua mimpi kalian Iya Bisa jadi kayak gitu Atau gak bisa jadi beneran diliatin Kita gak nyater kan Beneran nyater Beneran nyater terus kayak Oke Wow Itu yang bikin serunya itu Bikin serunya itu Soalnya Temen gue ceritanya nyambung Jadi bisa bersambung Gak yang cuman Ah yang bener kayak gimana Gak ditanya Jadi langsung disambung gitu ceritanya Oh berdiri Jadi pake baju biru gak Langsung disambung Terus gue bilang lagi pake Apa rambutnya di Agak dikepang bondol gitu Dua gak Pake kepang dua gitu gak Iya 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 Kali sama semua bertiga Wah bangke Langsung Itu gue dengerin melihatnya Cabut 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 Iya sih Noni Belanda berbaju biru Berbaju biru Biasanya kan merah Putih Gak terlalu merhatiin Dicatok gak rambut dicatok Dicatok gak Kerli Gak tapi inget Belanda karena dia pirang Parah pirang Karena blonde Bajunya kayak gaun Bajunya gaun Baju gaun gadul yang sininya Karet Gitu Tau 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 Bisa digambing Wah lu Tadi bilang Iya wilayah aim Iya wilayah aim Mungkin itu bentuk promo hotelnya Tempat nginepnya Promonya gitu mungkin Experience Ternyata nama hotelnya memang Noni Belanda biru Ternyata ya ternyata Ternyata itu fasilitasnya Gitu ya Untuk melihat gitu Oke next Oke Gua mau yang cerita Gua mau deg-degan Coba gimana Pelan-pelan Sebenernya ini kayak hal yang udah biasa orang alamin sih Kayak orang yang ngeliat Gua tadi liat disitu tapi gak Bukan gue gitu Misalnya kayak gitu kan Maksudnya nyerupain Iya menyerupain 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 Tapi ada something yang different aja Diceritain nih gitu Kalo menurut aku gitu ya Jadi Aku lagi Discord Discord Sambil main game gitu Jadi Sama temen-temen segala macem Nah temen-temen aku itu pada follow Ada aku semua kan Di Instagram Aku bilang ada aku lagi kerja gitu Terus tiba-tiba Kok denger suara pintu buka Kayak Oh ternyata ada aku pulang Biasanya tapi Jadi ini kamar disitu Ini taruh di kamer ini Kulkas ya Aduh kok ngomong Beli foto nih Takut gue Saya bayanginnya takut Kamu denger Dengar ada yang Cerk buka pintu Iya Buka pintu Terus Oh ada aku pulang gitu Maksudnya dari ujung mata Ada yang masuk Enggak emang aku ngeliat Emang ada yang masuk Emang keliatan adek aku Oh emang keliatan adek kamu Tapi dia langsung ke kulkas Buka Kan kalo kulkas Jadi ruangannya tuh gelap kan Jadi kalo dia buka kulkas Yang itu nyala Buka aja doang gitu Tapi aku ngeliat pada gini kan Siapa kata temen aku itu Adek gue Oh gitu Terus berapa menit kemudian Ada aku nggak Disitu terus Kulkasnya ngebuka terus Iya disitu terus Terus adek Si temen aku bilang Apaan sih tau orang adek lu masih hujan-hujanan Apaan sih Oh itu story yang tadi kali Ini adek lu hujan-hujanan story Katanya gitu Oh Story lagi di motor Lagi di gojek gitu Genjir itu adek gue udah pulang Oh storynya telat kali Gitu udah gitu doang Tersitu Lagi Dia udah mau adek aku Jadi adek aku tuh Rambutnya dikunci begini Kayak cepol Gini loh Cepol gini Terus dia gini Gitu Bersenyum lebar banget Aku pikir gini Dia kenapa ini happy banget gitu Happy banget nih orang gitu Biasanya nggak gitu Kenapa Terus aku tegur kan Kenapa cu Happy banget kayaknya gitu Diantara sama pacar gitu Gitu Sumpah Itu sumpah Tapi aku terus itu nggak takut ya Kayak Eh gak tau deh Karena wujudnya ya Wujudnya dia Emang bener-bener kayak Gitu Sumpah adek gue banget itu takut Terus abis itu Oh udah tuh Aku main lagi Masih main kan Masih main game gitu Ah bodo amet deh Dia nganggepin gue gitu Terus tau tau di belakang aku Di belakang Terus dia giniin rambut Aku gini lah Kan terasa ya kalo orang Giniin rambutnya Oh dipegang Iya diginiin Jadi kayak Karena adeku tuh nggak gitu Kayak Beresin makeup gitu Maksudnya kayak Kok lu kenapa lagi baik banget Gini-gini rambut gue Kenapa gitu Biasanya nggak pernah gitu kan Nggak pernah yaudah Cuek-cuekan aja gitu Terus abis itu Pas gini-gini Itu lama kak Itu ada 15 menit Tapi aku kayak dimain Karena aku fokus main game kan Terus abis itu Tak adek lu tuh masih di luar anjir Katanya gitu Ini baru aja sorry 3 menit lalu Tapi orangnya di belakang 3 menit lalu Tidak aku liat ke belakang kan Dia kayak Gitu Masih senyum Masih senyum Terus dia nggak ngomong apa-apa Adek lu ditanya apa Dia diam gitu-gitu rambut lu Enggak Enggak Kayak senyum Terus aku tiduran Adeku tuh kayak duduk gitu Di belakangku Terus Cak gitu kan Terus dia gini Gitu Enggapaan sih incir Gitu aku tuh Beberka yang nggak takut sama sekali Dan nggak enggak juga Tau-tau mamaku keluar dari kamar Tapi itu udah berhenti Kak adeknya mana kok belum pulang Gitu Udah-udah tadi Itu sampe aku tuh Belum-belum kayak bersih keras gitu Enggak berarti dia keluar lagi tadi Sama temennya Sampai aku tuh bingung Ngefreeze gitu Enggak tadi berarti Dari dia udah pulang ke rumah Berarti dia keluar lagi sama temennya Aku cari juga nggak ada Gitu gitu Terus abis itu Tau-tau adeku beberapa adeku Aku diem aja Hah kok Gitu kayak nggak percaya Gitu kan Tau-tau adeku pulang Adeku yang beneran pulang Rambutnya basah Kehujanan Kehujanan Rambutnya pun digerai Nggak dicepol Aku lemes banget disitu Terus aku langsung tarik dia ke kamar kan Lu tadi pulang kan Enggak nih gue baru pulang Enggak lu tadi Aku beberapa kayak Mau nangis disitu Soalnya aku baru lihat mukanya Aku baru lihat mukanya Aku bilang juga apa Karena temen aku di discord kayak gitu Udah mah dia Lu ngeliat Dia senyum Dipegang pula rambutnya Dipegang tuh nggak yang begini ya Tapi kayak dia tuh dari ujung rambut Tapi terasa kalo diginiin gitu Rebutku Gimbal Gimbal Catok sih kak Ngeri 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 Nah itu dirumah Itu dirumah Tapi setelah itu nggak pernah ada kejadian lagi Itu rumahku yang dulu tapi Oh oke Setelah pindah Sebelum pindah iya Oke Oke lah itu cerita dari kita semua Mas pam dong Mas pam dong Mas pam Kalo gue standar banget malah nih Standar banget Diketawain kuntilanak Diketawain kuntilanak Gimana ketawanya Ini semuanya beda-beda versinya ya Oh dia suara doang Ini dari mimpi Ini menyerupai Yang ini sekarang suara Ya Banyak kan cerita Cerita orang kan diketahui Udah pernah diketahuin kuntilanak Standar sebenernya Cuman Gua dulu Biasa main ke rumah temen gua Terus nongkrong di belakang rumahnya nih Rumahnya di atas lantai dua Nah belakang rumahnya ini Masih banyak pohon-pohon Depannya gedung kosong Depan kalo kita nongkrong tuh Sininya gedung kosong Ada dua rumah sampingnya Terus gedung sekolahan Oke Nah Sekolahnya kosong Kosong juga malem kan Gua dateng malem Biasa kalo Kita pada dateng tuh Minta bikinin minum sama dia Teh atau kopi gitu Ini komplek itu kan sih Tempat lava nongkrong Iya itu Gitu Yang sering digangguin Jadi Gua dateng Gua sendiri dateng Gua sendiri Terus Bikin minum dong Teh kek, kopi kek Yaudah Tunggu sebentar ya Gua ke bawah dulu ke dapur bikin Sambil nunggu dia bikin minum kan Gua ngerokok Lagi nyebat gitu ya kan Ada suara Hihihi Masih belum gimana-gimana dong Santai Suara ketawa cewek Iya cewek Jauh suaranya Iya Agak kecil gitu Samar ya Samar Gua cuman kepikiran Siapa sih tuh gitu kan Yang kedua Hihihi Wah Ibu-ibu Siapa sih nih Kok ngobrol seru banget Kayaknya gitu kan Sambil celingak-celinguk tuh Siapa sih yang lagi ngobrol kok seru banget ketawanya gitu kan Terus gak lama diem lagi Hihihi Langsung berdiri Ini kayaknya gak beres deh nih Bukan ibu-ibu biasa yang lagi ngobrol nih kayaknya Ketiga kali ya Iya Gua turun Nemuin temen gua Dia baru selesai bikin minum Kenapa lu Jangan di atas deh Ngobrolnya kita ke depan aja yuk Kenapa emang Gak enak pokoknya udah di depan aja ngobrolnya udah Oke Gitu Jadi si suara ketawanya ini jauh Jauh Oh Biasanya kan kalo mitosnya tuh kalo suaranya jauh berarti deket kan Ya katanya sih gitu Katanya gitu Ya mungkin ketika lu lagi gini Disamping Ya udah disamping lu Iya makanya gua agak-agak ini juga gua pikir kan suara jauh dari mana gitu kan Iya ibu ngobrol pertama gitu Pas kedua udah agak-agak curiga juga Wah sampe segitunya gitu Ngobrol malem-malem seru banget gitu ketawanya Setelah udah nyari-nyari Wow Pas yang ketiga baru kepikiran Wah ini gak beres ini Ini pentil anak sih Fix ya To fix gitu Wow Stereo wall luar biasa tuanya dong Ini Ceritanya lengkap ya Dari mulai yang suara gedoran Pottergeist lah ya istilahnya Kaya dia bisa gerakin Ketuk-ketuk gitu kan Oh iya Ada yang dari mimpi Atau Astral Projection Mungkin dia ada yang doppelganger Dan ini ada yang memang beneran ya suaranya yang terdengar Nice Tapi dibalik cerita-cerita sama mereka Mereka punya karya-karya luar biasa Yang paling baru apa sih dari Stereo Wall? Home Home Oke Dia udah ada video klipnya? Sudah Sudah Nah bisa Insamudah tonton di mana nih? Di Stereo TV Youtube Ah Jangan lupa di subscribe Stereo TV nya Dan di request lagunya di Arda Radio pastinya Dan jangan lupa di follow Instagram Mungkin ada Twitter atau apa bisa dikasih tau sama Insamudah Instagram At Stereo Wall Aja Aja At Stereo Wall Aja Semuanya namanya Stereo Wall Facebook Instagram Instagram lah Oke jadi Kalau bisa di follow Dan ini lagu-lagunya beneran bisa bikin kamu Macem-macem lah Bisa bikin lo headbang Bisa bikin lo nangis mungkin Atau bisa bikin lo tersenyum Atau bisa bikin lo galau Atau bahkan kalau lagi sendirian gitu Bisa bikin lo kesurupan Aja 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 Terima kasih banyak Stereo Wall Aja Aja Thank you Kita kira-kira siapa lagi Kalau kita undang di Nightversa Testi Mystery Jangan lupa subscribe, share, like dan komen jika kamu suka video ini Dan ingat Jangan lupa nonton Nightversa Testi Mystery ini sendiri ya Assalamualaikum Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih.